Hmm, masalah halal yang menjadi tanda-tanya, Miksu sampai ditegur kementerian. Waralaba minuman dan es krim Miksu tengah menjadi sorotan terkait sertifikasi halal. Miksu adalah sebuah perusahaan franchise atau waralaba yang menjual es krim dan minuman teh. Miksu berasal dari Zhengzhou, Henan, Tiongkok, dan didirikan pada Juni 1997. Markas besar atau kantor pusat Miksu berada di gedung bisnis Hanhai, Beijing, di distrik Jinsui, Zhengzhou, Henan. Di Indonesia, Miksu dikelola PT Zizeng Pacific Trading. Miksu pertama kali muncul di Indonesia pada Maret 2020 di Cihampus Walk, kota Bandung, Jawa Barat. Miksu Indonesia menegaskan pihaknya sudah mengurus sertifikat halal sejak awal 2021, namun hingga kini belum selesai. Lamanya sertifikasi halal disebabkan karena hampir 90% bahan baku Miksu berasal dari Cina. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH, Kementerian Agama, Muhammad Akil Irham, menyebut produk es krim dan teh Miksu hingga kini belum bersertifikat halal. Hmm, kalau sebagai pembeli, seberapa penting sih sertifikat halal dan logo halal bagi Sobat Busam? Weeks High and High and Terima kasih.